bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya baik lagi di channel gua di channel Hidayat Nur ah kali ini gue pengen kasih tutorial gimana caranya teman-teman bisa bikin banner ukuran dua kali satu meter kebetulan emang gua lagi ada project buat bikin banner jadi sekaliannya gua bikinin rekamannya buat apa ya sharing-sharing aja buat teman-teman Oke pertama-tama eh di sini gua pakenya Adobe Illustrator ya semoga teman-teman juga pakai ini jadi gua enggak enggak apa namanya enggak delay gitu ngajarin atau ngejelasin ya gitu ya kalau udah buka kita Adobe Illustrator kita bikin new kita bikin namanya banner dua meter nah ini ukurannya kita ganti jadi cm nah kan kalau cm kan artinya kan kalau meter kan 200 ya 200 eh 222 200 ya 200 cm kan berarti kan nah kalau 200 cm 100 cm itu kan gede banget ya ini file bakalan gede banget nih kalau di save nantinya jadi emm ide gue di awal adalah lo langsung ngecilin setengahnya ini ukurannya nanti oke oke nanti kita 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 bahas nanti yang menjelas kita bikin dulu 200 kali 100 meter eh 100 cm terus pilih square ini nih eh rectangle ini nih square mulu gue kita ikutin oke terus oh udah nih ini caranya kalau untuk di ai ya kalau mau nge-scroll jauh itu tekan outnya terus di scroll out dan scroll in buat zoom gitu aja suit cardnya oke terus karena ini kan udah bikin satu ya kita pindahin nah kita copy dengan cara out tekan diklik di drag ke tempat lain gitu gitu temen-temen nah ini kan udah 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 copy jadi kalau misalnya nih ada kegagalan disini kita tinggal ambil copyannya lagi gitu nggak usah bikin-bikin bikin baru lagi oke langsung aja karena sekarang gue pengen bikin benderduren ya oke jadi gini kalau udah dapet lahan kayak gini nih yang putih ini lahannya udah kan karena gue pengen bikin benderduren jadi sekarang gua browsing gue udah udah kebetulan udah punya bahan-bahan bahan-bahan buat ini ya duriannya yang pengen gue bikin temen-temen semua cari oke gua udah punya bahan-bahannya kebetulan eh karena gue pengen bikin benderduren kan gua udah punya bahan-bahan di sini yaitu gue udah dapet dari Google tuh icon gini nih yang udah lepasan juga udah file-file AI juga temen-temen bisa cari di sini free pick terus ketik aja eh durian misalnya eh durian oke nah disini tuh banyak banget file-file yang ini tuh file-file itu png apa sih namanya ya eh eh i juga saya jadi kalau misalnya temen-temen download disini salah satunya download nih nanti file-file bahkan berbentuk kayak gini nih bisa di sini bisa dipindah-pindahin tuh kayak gitu-gitu tuh gitu nah terus gua juga udah punya foto duriannya ini tinggal gua copy ke bender gua kontrol-kontrol-kontrol-kontrol-kontrol-kontrol-kontrol-kontrol-kontrol-kontrol oke oke nah ini gua pindah-kontrol-kontrol-kontrol ini gua ambil lagi bahan-bahan yang gua perlukan ini gua perlukan ini gua perlukan pokoknya bahan-bahan yang gua perlukan gua copy ke sini semua dulu terus gua copy-copy sini dulu jadi nanti gua tinggal susun-susun aja oke ini gua udah kira-kira udah segini aja sih bahan yang gua perlukan ini sekarang tinggal gua bikin gimana gua bikinin layout untuk background di apa sih namanya bannernya aduh gua jadi gak konsen gini sorry ya teman-teman oke pertama gua ambil lingkaran karena kebetulan emang gua lagi pengen bikin eh gimana gua pengen bikin ini nih gitu tuh kayak setengah lingkaran gitu kalau misalnya kecepatan videonya di pause-pause aja ya teman-teman ya karena gua ngerjain sambil ini kadang-kadang suka ini juga suka skip juga nih nih ini kan gua udah bikin nih pakai tali ini nih pakai pen tool gua bikin luku kayak gini udah selesai gua blok si bagian ini dulu ya terus gua pilih ini nih Pathfinder kalau temen-temen gak ketemu ini Pathfinder dimana pilih window terus klik Pathfinder Pathfinder tuh ada di sini sebelah kanan nah gunanya buat apa sih ini kan masih bisa ya masih bisa tuh nah gua pengen ini gua potong jadi gua blok dua-duanya gua potong pilih yang paling bawah ini divide nah terus ini kan jadi nyatu gini ya jadi gabung temen-temen tinggal klik kanan ungroup ini bakal pisah tuh gitu jadi ini bisa dibikin dua warna nantinya ya lanjut gua tinggal jadi kalau misalnya gue pengen pakai warna sesuatu misalnya punya warna yang dipakai sebenarnya tinggal klik di sini di sini nggak lupa banyak-banyak banyak banget pilihan warna nah tapi karena gue udah punya ton yang mau gue ikutin gue tinggal ambil aja gambar yang atau gambar atau desain yang udah ada terus kopi kesini terus gua klik ini terus gua pilih yang ini nih hai 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 i dropper tool toklik disini nah jadi otomatis ngikutin gitu teman-teman ini juga tuh terus nah terus gue pengen bikin kayak sekatnya gitu loh gue bikin ini gue tarik sini gue bikin nah gini sama kayak tadi juga caranya gua copy gua divide itu kan kayak gini nih potfinder nah terus tinggal ton warnanya gue pakai yang gold oke jam salah stek ya waduh nah gitu nah kalau udah semua kayak gini biar nggak gerak-gerak ini tinggal di blok semuanya terus kontrol G grup udah nggak bakal gerak-gerak tuh nggak bakal bisa-pisah oke sekarang tinggal susun aja nih brandnya mau segede apa karena ini banner pasti bakal gede banget ini anggapnya 2 meter loh ya gede banget ini teman-teman tinggal susun sesuai kebutuhan karena baik lagi eh desainnya bakalan bergantung sama eh apa ya namanya ya cita rasa temen-temen juga ya style temen-temen juga ya nggak bisa gue samain nama punya gue juga gue cuman ini nge-share sedikit insight aja sih disini gitu gue nggak pakai teori apa-apa gue cuman ngerasain aja nyamannya gimana pandangan mata gitu-gitu sih gitu temen-temen pastikan eh kayak gambar logo tujuan di pojok-pojok sini nih karena nanti nih gue tandain deh karena nanti disini pasti bakalan ada ring-ring buat gantungin Kak apa halian jadi jangan sampai temen-temen semua nih nanti naruh disini-sini kan ribetkan nanti jadi desain disini ketutup nih jadi kayak gini kalau gua sih gini desainnya ya semoga membantu temen-temen lah nah gitu oke jadi bannernya gua gini doang dan emm gua nggak nyantumin kontak apa-apa karena emang ini buat di banner di depan rumah gitu karena buat jualan durent gitu temen-temen terus kalau udah temen-temen tinggal pilih ini nih artboard tool klik disini di gambar di gambar backgroundnya dia akan otomatis bikin artboard baru ada angkanya namanya 02 terus kita pilih file export kita ganti file jadi png terus kita use artboard kita klik range kita ganti angka 2 aja karena kalau angka 1 nanti angka 1 ini kan di bagian yang polos ini jadi nggak ada file apa-apa disitu jadi percuma jadi kita save yang ini aja yang 2 kita pilih foldernya itu save pilihnya 300 ppi karena mau dicetak ya klik ok ini pasti file gede banget sih sampai ber-mega sampai puluhan mega sih biasanya ya bahkan bisa sampai 100-100 megaan kalau misalnya ini oke tinggal ditunggu aja sampai selesai dan nanti yaudah udah siap tinggal dipublish dicetak sorry ada suara dakduk-dakduk tetangga gue lagi bangun dan kebetulan ruang kerja gue ini di samping rumah tetangga gue jadi beneran mempel banget hmm kalau misalnya file yang besar memang nge-save nya lumayan lama lama banget bahkan ya gitulah udah selesai ini tinggal di save as aja save as banner namain udah save biasa aja jadi misalnya waktu-waktu pengen dirubah pengen diganti pengen ditambahin apa-apa teman-teman tinggal buka file nya edit lagi tuh udah itu doang terima kasih yang udah menonton jangan lupa di share subscribe like dan komen aja gue gue bisa balesin insyaallah kalau misalnya emang gue lagi ada waktu luangnya dan DM gue ke instagram gue di ayazaki atau bisa komen juga gue bacain tapi gue belum tentu bisa balesin ya temen-temen ya karena ya gue juga ada kesibukan lain gitu jadi terima kasih yang udah nonton sekali lagi dipraktekin aja kalau misalnya ada yang bingung-bingung boleh nanya di komen atau boleh DM gue di at ayazaki silahkan terima kasih assalamualaikum terima kasih